Intro Shalom Jemaah Tuhan, selamat pagi Saya berdoa biar kiranya Tuhan terus membawa kita memberikan pewahyuan, hikmat dan anugrah Untuk kita bisa bertumbuh mengenal Allah Karena kita butuh roh hikmat dan wahyu di dalam kita mengenal Allah Karena tanpa pewahyuan yang datang dari dia sendiri Tanpa Tuhan menyatakan dirinya, membukakan dirinya kepada kita Kita tidak akan pernah mungkin bisa mengenal Allah Karena itu ketika Tuhan berkata kepada Petrus Menurut kata orang, siapakah aku? Lalu Petrus berkata, ada yang bilang kau Nabi Jeremia Ada yang bilang kau Elia, pokoknya intinya salah satu Nabi Tapi Tuhan Yesus berkata, menurut katamu, siapa aku? Pertanyaan ini penting Dan pemahaman Petrus ini akan menentukan kehidupan Petrus ke depan Dan ketika Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup Petrus secara pribadi, dia bisa memahami bahwa Yesus adalah Mesias Cara kita memandang Yesus, memahami dengan benar Tuhan kita Itu akan mengubah pola kita, pandangan kita, perilaku kita Tapi perhatikan baik-baik bahwa apa yang dinyatakan Petrus itu bukan dari dirinya Tetapi dari roh kudus Yesus berkata, bukan kamu yang menyatakan itu Tetapi roh Bapakku Dan di atas Petrus yang dapat pewahyuan itu Dia ingin membangun jemaat yang alam maut tidak bisa menguasai Jadi perhatikan, pewahyuan yang Tuhan berikan Itu membuat Petrus bisa mengenali siapa Yesus Dan hal itu akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat Pribadi-pribadi yang sifatnya bukan hanya bertahan melawan iblis Tetapi iblis tidak mampu berhadapan Bertahan di hadapan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan Karena itu saya mau katakan Betapa pentingnya pengenalan akan Allah Di tengah-tengah situasi kehidupan yang sulit, yang sukar Akan bertambah sukar dan sulit Alkitab sudah menubuatkan akan ada banyak penyesatan Akan ada gempa bumi Akan ada aniaya Akan ada penyakit sampar Akan ada kelaparan Dan Alkitab berkata kasih kebanyakan orang Akan menjadi dingin Dan Alkitab menubuatkan akan ada banyak sekali orang Yang murtad Karena itu betapa pentingnya tingkat pemahaman kita akan Allah Betapa pentingnya pengenalan akan Allah dalam kehidupan kita Kalau tidak, saudara tahu informasinya Hari ini tingkat orang yang bunuh diri itu meningkat Tingkat orang yang stres, depresi, dan menjadi gila itu meningkat Perceraian saudara bertambah meningkat Kita lihat ada perubahan secara moral Mengalami sesuatu yang luar biasa Dan saya mau katakan Dalam situasi seperti ini Butuh yang namanya pengenalan akan Allah Saudara bisa bayangin kita hidup di dalam new normal Sesuatu yang baru hari ini Orang kalau mati kena covid Tidak bisa dikuburkan Seperti yang biasa, saudara lihat Ada upacara ini dan itu Situasi ini membuat banyak orang ngeri Seperti mencekam Tetapi, saudara ku Ketika dalam situasi ini Kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah Kita akan bisa membedakan Yang esensi dengan yang tidak esensi Yang penting dengan tidak yang penting Sebenarnya bukan masalah Saudara dikubur rame-rame Atau sudah dikubur sendirian Hanya petugas covid mungkin Bukan itu persoalannya Tetapi karena kurangnya pengenalan akan Allah Kita merasa kengerian-kengerian Perasaan kita yang sebenarnya Ya memang situasinya seperti ini Kalau saudara bayangin kejadian yang menimpa ayub Menimpa saudara Ada orang yang mengalami kecelakaan Satu keluarga, empat orang, lima orang Orang bisa kecewa Jadi ketika orang tidak bertumbuh Dalam pengenalan akan Allah Tidak memahami Tuhan dengan benar Orang bisa kecewa Orang bisa marah sama Tuhan Seolah-olah mereka berkata Di mana Tuhan ini? Bagaimana? Kok ini bisa terjadi? Kami sudah baik-baik Tapi kena penyakit Kena malapetaka Istri ayub sedara Dia berkata Masihkah engkau mau beribadah kepada Allah? Sudah Kutukilah dia Dan matilah kau Saya mau katakan bahwa Dunia ke depan akan tambah sulit dan sukar Dunia akan mengalami yang namanya Tujuh metrai dibuka Ketika metrai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh Ketika metrai ketujuh dibuka Ada tujuh sangka kalah yang akan ditiup Sangka kalah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh Ketika sangka kalah ketujuh dibuka, ditiup Ada tujuh bokor murka Allah Allah menumpahkan murkanya ke atas bumi ini Bokor pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh Akan ada malapetaka demi malapetaka yang begitu hebat dan luar biasa Tanpa pengenalan akan Allah Akan ada banyak orang kecewa dan bisa murtad Kalau kita perhatikan dalam wahyu pasal 13 Ayat yang terakhir, ketika antikris muncul Ketika di pasal 12, iblis diturunkan, dijatuhkan dari surga Terjadi pertempuran yang hebat Mikael memimpin peperangan itu Dan Lucifer dijatuhkan Naga tua itu iblis tidak lagi punya tempat di surga Karena hari ini dia masih punya hak naik turun Dia bisa ke surga seperti kejadian di kitab Ayub Ketika anak-anak Allah datang menyembah Dia juga ikut datang Tapi masanya iblis tidak bisa lagi Dia dijatuhkan ke bumi dan dia marah Dia mengejar katanya Perempuan itu lambang daripada gereja Dan keturunannya dikejar Dan di pasal 13 Alkitab mengatakan bahwa iblis si ular tua itu menyerahkan kekuasaannya Menyerahkan otoritasnya kepada antikris Dan dia menjalankan kuasa si jahat Kuasa Lucifer itu Sehingga ada banyak orang tersesat Karena nabi-nabi palsu yang muncul Membantu antikris Jadi dunia yang kita lihat sekarang Vaksin yang dihebohkan itu belum apa-apa Itu tidak ada kaitannya Karena antikris akan menguasai sistem ekonomi Manusia, orang di dunia tidak bisa jual atau beli Sehingga banyak sodagar, pedagang, nangis Kalau tidak dapat cap Ngikutin sistemnya 666 Orang tidak bisa jual, orang tidak bisa beli Dan Alkitab mengatakan orang-orang akan dibunuh ketika tidak mau mengikuti sistem antikris Tapi kalau sudah perhatikan di Wahyu 13 Ayat yang terakhir dikatakan Yang penting di sini Ialah hikmat, iman, ketabahan orang-orang kudus Iman dan ketabahan orang kudus Bagaimana iman, ketabahan kita bisa muncul Kita bisa punya endurance, punya daya tahan Siap mengalami, punya daya tahan ketika situasi tidak baik pada masa itu Semuanya ada kaitannya dengan pengenalan akan Allah Karena itu betapa pentingnya pengenalan akan Allah Saya mau dorong, saya mau ajak sodara Untuk mulai secara pribadi Ada rasa lapar dan haus Untuk sodara mulai mencari Tuhan Terus cari dia seperti mencari harta Seperti mencari hikmat Seperti mencari perak emas Dan Tuhan akan berkenan ditemui di dalam kehidupan kita Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada saat ini Tetap teguh, tetap kuat, tetap sehat Allah beserta kita Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!